Intro Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Intro Baca Pres, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradoo ternyata Tribuners tak populer di kalangan Generasi Z. Hal tersebut diketahui dari hasil Sufi Lidban Pompas, di mana ternyata banyak dari pemilih Generasi Z yang tidak membeli Ganjar Pradoo sebagai Capres Kiputres 2020 datang. Dan Tribuners seperti apakah informasi lengkapnya dan ternyata bahwa saja Ganjar Pradoo tak populer di Generasi Z? Selimak berita berikut ini. Baca Pres, PDIP Ganjar Pradoo ternyata tak populer di kalangan pemilih Generasi Z. Hal ini mengacu dari Sufi Lidban Pompas yang memperlihatkan Ganjar tak banyak dipilih Generasi Z sebagai kandidat Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Di hadapan ribuan kader PDIP di Banten, Sabtu 27 Mei 2023, Ganjar pun berjanji akan mengubah strategi. Melihat itu, Tribuners Ganjar pun ingin memanggil Generasi Z untuk mendengarkan langsung pemimpin yang diinginkan mereka. Karena Ganjar menilai hal ini penting untuk strategi partai ke depannya. Dalam kesempatan itu, Ganjar pun seorang memanggil seorang Generasi Z dan simpatusan muda PDIP. Ganjar juga menanyakan soal calon legislatif yang diimpikan oleh anak-anak muda. Ganjar mengunggapkan merahup suara milenial dan Generasi Z merupakan salah satu pekerjaan besar untuk seluruh kader partai berlambang benteng bojong putih itu. Selain itu, Tribuners Ganjar menyebut para Generasi Z ingin didengarkan dan mendapatkan jaminan serta kepastian. Sebelumnya, Litbang Kompas kembali menggelar survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden menjelang pemilu 2024. Dalam survei tersebut, tiga nama yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan makin menguat dalam bursa bakal calon presiden. Survei yang dilakukan pada 29 April sampai 10 Mei 2023 itu memperlihatkan nama Menteri Partah dan Prabowo Subianto masih diurutan atas yakni 24,5%. Prabowo diketahui mengungguli Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam survei kali ini tercatat memiliki elektabilitas 22,8%. Tribuners jangan lupa untuk bampir di kolom komentar untuk memberikan tangga pergabung soal Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai capres di Pilpres 2024 mudatang yang diketahui berasakan dari hasil survei dari Bank Kompas yang tak populer di kalangan Generasi Z. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantangin terus channel terjembatan dan program hype setiap hari. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton!